1, 2, 3 Nah itu pertama saya itu ada kelebihan air dari warga sini Saya pertama punya kebun sini pak Itu saya lihat di sini pak ini pengen nanak durian kayaknya susah karena ada air Terus akhirnya ada kelebihan dari air yang diminum warga sini itu dibuang ke sini Kita kasih bak, itu tak bikin bak Akhirnya saya nanak sesuai dengan kemampuan air saya yaitu 60 pool, 60 batang Maka di sini yang 60 batang itu usianya 3 tahun Yang sisanya itu usianya 2 tahun Agustus kemarin pak Oh baru 3 tahun Ini 3 tahun pak ya bukain tadi Terus akhirnya saya ke depan saya udah bisa nanak durian Saya cari supaya bisa dapet air Akhirnya saya cari tukang burung sumur Sampai 4 orang pak saya ajak ke sini Setiap sampai ke sini itu ada jelasannya Wah orang apa Orang pokoknya mungkin takut karena lihat bahwa itu lembahnya jauh sekali kan Agak sanggup makanya orang yang keempat karena akrab dan kenal Akhirnya saya bisa kamu burung di situ Kamu jangan hitung hitungan harga Yang penting bisa keluar air Nah nanti hitungan belakang air Pokoknya kamu gak rugi Akhirnya dibun di sini itu 36 hari pak Itu 95 meter keluar air Dan memang airnya Cerit sekali pak Ibaratnya sama akwa mungkin berhimbang ya pak Karena memang air gunung di dalam sumber Berapa debit gak tuh berapa in Satu setengah in Satu setengah in Satu setengah in Ada paralon semua Kalau di sini Itu yang di belakang rumah Nah itu Awalnya memang mahal Saya keluar biaya 3 hektar itu 60 juta pak Habis berapa pak? Habis berapa tuh? 100 meter berapa? Sebenarnya Ngeburnya aja Minta Awalnya dia hitungan 95 Ya pokoknya itu walaupun gak lalu 200 ribu per meter Ya oke 200 ribu kan 19 juta Akhirnya dia kelar Itu minta tambah 10 juta Jadi 29 juta Bonus Iya Bonus Pokoknya saya dapat 100 meter 29 juta Iya Leburnya aja Terus Apa Tambah instalasi Apa Kayak Listrik Segala macam ya Habislah Ambil 50an lah pak ya Karena Air Air Untuk nyerap itu setiap pohon dikasih paralon Paralon Nah itu tadi Paralon Kenapa saya kasih paralon pak Karena ini tiga hektar Kita Kita tiga hektar Butuh waktu yang Untuk seterusnya Selamanya kalau bisa Jadi kalau saya tidak pasang paralon Orang satu Nyiram itu Mungkin hanya dapat berapa puluh pohon Tapi dengan Semua instalasi itu berat di awal Tapi tenaga ringan Satu hektar bisa satu orang pak Gitu Satu hektar bisa satu orang Dan sekalian kerawat Dukit saya disitu Itu penampungan yang dibawa tuh Ya itu gede Terus ini pak Ini yang jalur sini Jadi ada beberapa penampungan Yang di biopok itu Nah Yang indukan disini gede ini Ini untuk mengairi sekitar 100 ton pak ini Yang sisanya itu ada beberapa bung penampungan Jadi itu Salah satu Supaya kita itu tidak kewalahan Karena kalau kita hanya satu bung Satu penampungan air Nanti kita bagi sekian banyak Nanti air apa Airnya gak bisa bersamaan kita kiram Kalau kita hanya punya beberapa bung Nanti tinggal air dari sipel Dari sumur kita masukkan disitu Yang paling atas Iya Yang paling atas Gitu Mungkin ada lagi Ya kalau Kalau lubang galian Berapa kali berapa Dan itu untuk Ketika misalkan 20 20 50 Itu untuk tinggi Pohon Berapa Itu untuk lubang tanam Kita sesuaikan pak Kalau lubang tanam Polybag sekitar 40 30 40 Kita Bicin lubangnya 60 kali 60 Dan dalamnya 50 Kalau itu tadi lebar pak Karena itu bekas Tanaman yang diterpangin Yang lupa kemarin Yang mati itu Jadi sekalian nanti Bisa untuk praktek tanam Nah Itu Lubang itu Sering yang salah disitu Jadi Orang menanam gula itu Lubangnya dibikin Potnya dimasukkan Jadi ambles Nah Nanti dikuburnya Batangnya bawa ke kubur Nah itu yang salah besar Jadi setelah dilobang Dicampur dengan media sekam tadi Purandan tadi Kita masukkan Sampai api rata Dengan tepukan tanam Jadi Hanya seperempat Atau bahkan Nangrim diatasnya Baru kita bikin Bundukan lebar Jadi supaya Kita Kalau sekarang itu Trenya nanam busut Jadi tujuan apa Kalau dulu nanam busut Nah itu nanti Keterpakannya robo Kalau nanamnya nangrim diatasnya Padahal itu Berbalik terbalik Kalau sudah saya praktekan Rata-rata Tanaman saya yang robo Justru Yang tanamnya Terlalu kebawah Karena saat Cura hujan tinggi Kenapa Kenangan air disitu Banyak Di dalam Terlalu banyak air Terjadi busuk akar Begitu kena angin Tanamannya robo Nah beda dengan Tanaman yang diatas Itu saat Itu saat penghujan Itu akhirnya Dia mudah Apa Mudah keluar dari situ Dan Saat kemarau Tinggal kita bikinkan Ring diatasnya Kalau banyak Kalau banyak Itu Semut perah Semut perah Semut perah Sehingga Enggak kelihatan Tau-tau Mati aja kuning Makan disini ada Semut perah Ada Jadi Itu Penyemprotan 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 Kita lakukan rutin Dengan Insek Guni Dan Setiap penyemprotan Itu Bukan hanya daun Namun Cabang dan ranting Juga Batang dan bakal batang Penyemprotannya Dan untuk menanggung Seperti Dama saya tadi Uret Yang putih itu Pak Yang kepalanya itu Itu yang Menyerang akar Itu kita Taburkan kuradan Seperti itu Untuk penyelangan anak Yang ditanam tadi Berapa persen Seperempatnya Pak Seperempatnya Pak Seperempatnya Pak Bahkan kita sekarang Menerapkan yang Bener-bener busut itu Di atasnya Di atasnya Kita buat galian Segitu besarnya Ditutup lagi Ditutup sama Sekam Sekam Yang campur tanah Nantinya 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 Cukup sekarang Di bawahnya Dan itu Dulu Pak Saya bikin cara Seperti itu Kok digali kok ditutup lagi Oh itu buang-buang tenaga Kayak gitu kan Orang seperti itu Banyak channel YouTube Mungkin yang lain Istilahnya Ong digali kok ditutup lagi Padahal tujuan kita Menggali dan menutup tadi Supaya media yang Apa kita sudah Tawur dengan Antihama Yang Puradan tadi Terus Kita tutup lagi Itu walaupun Tanah itu ditutup lagi Dijing-ijing itu Benda Pak Dengan tanah yang bener-bener Belum digali Yang bener-bener Padahal belum digali Tujuannya apa Saat kita tanam disitu Apa Akar berkembangnya itu Gampang Pak Cepat dia Beda dengan tanah yang Sama sekali tidak gitu Sekarang Sudah terbukti bahwa Tanaman saya cepat besar itu Salah satunya diolah tanah tadi Nah gitu Akar Akarnya berkembang Cepat Apa Anda Ombatnya Sewaktu Udah panen itu Durian suka Anget gitu Itu Kalau durian habar Itu ibaratnya Kalau disini Mengkal Mengkal itu Jatuh Tapi gak bisa Itu ada beberapa faktor Ada juga yang jatuh Sebelum tua Kalau jatuh sebelum tua Itu bisa kekurangan Nutrisi Pak Seperti kekurangan Kalium Kekurangan Kalsium Itu bisa Jatuh sebelum tua Tapi kalau Jatuh tua Kok mengkal Itu juga ada beberapa faktor Tadi Ada faktor alam Seumpama durian montong Biasanya yang sering terjadi Sama-sama Nah itu Dia saat Menjelang matang Itu hujan angin Terlalu tinggi Nah itu bisa Hujan angin Tapi Itu sebenarnya Bisa ditunggu Ditanggulangi Sejak dini Dari mulai Buah Sekenggambar Itu diberikan Bubuk yang tinggi Kalium Jadi Supaya Asupan nutrisinya Seperti Misal Contoh Suburkali Yang sudah banyak dipakai Pak Itu dari Merauke Suburkali Nanti Dijual bebas Sama boron Dan nanti Setelah Menjelang matang Satu bulan menjelang matang Kita kasih Biasanya saya KCL Jadi untuk rasa Dan warna KCL sendiri Dan penyemprotan Itu bisa Dengan SOP Penyemprotan itu Kalau menjelang tua Itu seminggu sekali Bisa dipakai SOP Nanti Itu juga produk dari Merauke Tapi ini bukan Dan kita Mempunyikan Pak Kita Apa Pakainya itu Jadi ada Dua metode Pemupukan Ya Dari Mulai Masa tanam Sampai Berbuah Itu nanti Kalau udah berbuah Jadi Ada Kalau Dari awal tanam Sampai Empat tahun Kalau saya Itu kan Masa-masa pertumbuhan Kalau kita pakai NPK seimbang tadi NPK 16 16 NPK seimbang Jadi NPKnya seimbang Nah itu Pak Kalau kita Sudah berikan itu Sampai empat tahun Makanya Kalau disini Pak Tiga tahun Saya itu Yang berkunjung kesini Teman-teman Lalu ini buahnya Buahnya enggak sayang Dikasih NPK Ini kan masa pertumbuhan Kalau buah ini nanti Mau jadi ya syukur Enggak jadi ya syukur Karena pengertiannya Pak Kalau N kita masukkan Nanti terubus Itu rotok Tapi kalau Ini ya Rezeki kita enggak tahu Pak Walaupun saya memang Utamakan di Kalau masa pertumbuhan Ya kita utamakan di pertumbuhan Pun Nah kita tetap Siram Kita tetap Pupuk NPK 16-16 kemarin Ya Kalau memang rezeki Ya jadi dan kemarin Jatuh juga yang OC Itu Memang sudah Sampai umur Pak Kalau yang bawar kan memang Januari Baru sampai umur yang ini Nah itu Sudah lumayan Sudah enak Masih enak Yang terakhir nih ya Sama ranya Masih besar dari Apa Omset dari Buah durian Atau dari Konten Kalau sekarang Setiap bulan itu Rata-rata Pak 3.700.000 Sambil main Sambil main Pak Itu Youtuber tuh Pak Itu juga Apa Yang sering sama saya di konten Youtube Aku baru ada di channel juga Suspensinya berapa Pak 12.000 12.000 Ngikut di belakang saya Numpang Numpang peken Pak Ya tapi lebih terkenal dia Sebenarnya bersama saya Pak Gak apa-apa Kalau 12.000 Sambil Dulu Dulu gak mau ke Youtube Pak Sampai saya paksa-paksa Akhirnya kamu harus ke Youtube Gini-gini Akhirnya sekarang Wah Ya Numpang murib lah Dengan Ini juga Pak Cosmin official Ini Ketemu baru Beberapa Waktu tentang Perdurianan Pak Kesini main Dapak bikin konten aja Kita terbuka Yang menarik Jadi Kalau mau Bisnis durian Asal-asalan Tidak sungguh-sungguh Jangan Ya Ya Artinya Harus betul-betul Mempersiapkan Mencintai durian Mengenal durian Teknik durian Semuanya sudah siang Baru bisnis durian Kalau asal-asalan Kata Pak Agus tadi Percuma Percuma Hasilnya juga asal-asal Ya lama Habis waktu Ya iya dan lain sebagainya Ini yang menarik Jadi ternyata Lompok tani kita juga Harus tertanam jiwa itu Pak Jiwa mencintai durian Memelihara durian Dengan sungguh-sungguh Seperti Kalau orang cinta tuh Kadang-kadang tidak pernah Siang ataupun malam Selalu ingin dipanggil Karena cinta Jadi Jadi kalau Kalau selama ini Cuman Asal-asalan Nanem cul Ya udah Pemertiannya Nanem durian Nanti 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 Terus Terus Lalu Kemarin itu ada Beli bibit durian Bawa uang Pak Mau Nanem 500 Saya tanyain Pak Lanya berapa ini 2 hektar Pak 2 hektar Tuh Dua hektar kan 500 Ya nanti Ini mau Apa Saya Nelanya Akhirnya saya Saranin Pak Akhirnya Nanem 200 Seandainya Saya Ketika Jualan bibit saja Itu saya Sudah 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 Kita Nanti Sekarang aja Berjalannya waktu itu Udah Yang beli bibit durian Saya Yang pertama Itu kan Berarti Udah 4 tahunan Karena saya Nanggung durian Usia setahun Itu saya Jual bibit Itu aja Sekarang Temponya Wah Ini Mk saya Berbuah Akhirnya Kita Jadi Kedepan Kalau Saya Bapak Durian Indonesia Artinya Baru Ada yang serius Menanggap Sarjana Pertanyaan Pertanyaan Karena Ternyata Beda Dengan Menanam Pohon-pohon Yang lainnya Ada Perlakuan khusus Karena Ternyata Beda Dura Khusus Yang sejenya Durian Terus Raja damn Penapa Dia Dua 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 orang yang suka gulian tapi tidak punya lahan untuk menanam gulian dari sekian ratus juta kebibu mungkin hanya seperti sekian persennya lah kalau untuk memang orang pati ini plopor ya saya kenal Pak Sudir santos itu orang tadi dia penggerak desa oh iya Pak Sudir santos ini pertanyaan tadi kaitan pupuk dari awal tanam nol hari sampai berbuah lima tahun itu kan prosesnya seperti itu tadi sudah disampaikan nah ketika di kami itu satu yang ketika lima tahun itu sudah lancar berbuah bagaimana cara menangannya ya terus yang kedua di kami itu pohon gulian itu tidak hanya yang lima tahun mungkin yang udah 20 30 50 tahun ini supaya bisa tetap produk itu apakah sudah ada cara menangannya sebenarnya gini kalau mungkin durian lokal Pak durian lokal yang tumbuh dari biji tumbuhnya itu memang beda perlakuan dengan durian premium kalau durian lokal kita berikan buku kalau di sini Pak saya hanya memakai kotoran kandung dan konska subsidiannya tersebut tetapi kalau durian premium memang itu penyemprotan rutin apa kayak permukaan rutin itu penting kalau durian karena apa karena dari sekian banyak itu banyak yang punya masalah setelah berbuah punya mati jadi jangan aneh durian premium buah tiga kali mati yang banyak itu padahal itu sebenarnya kita itu durian premium itu habis berbuah harus ada nutrisi kehabisan nutrisi dia ibaratnya saat kemarau kita harus siram beda dengan durian lokal atau tubuh dari biji ibaratnya durian premium itu kita perhatikan tadi Pak dengan pendekatan dia itu butuh makan bisa kasih makan kita kasih pupuk butuh minum kita kasih air jangan butuh minum kita kasih pupuk makan buku makan kita kalau kemarau ini apa kuning-kuning Oh berarti ini kurang air kita siram penyiraman yang cukup tapi kalau penghujan kok ini kuning-kuning wah ini kurang air padahal dia kurang makan lah dia kalau kalau hujan itu apa istilahnya enggak butuh minum kalau udah bisa itu harus kita berikan makan yang cukup supaya kita masuk masyarakat kita lakukan pemupukan kalau kemarau pemupukan kita pupuk tapi kita kurangi airnya yang kita tambahin supaya nutrisi yang kita berikan bisa disenap oleh tanaman kalau kemarau kita bikin diberikan istilahnya pupuk yang banyak tapi airnya kurang ya tambah rusak ya ibarat seperti itu untuk budidaya bibit itu budidaya sendiri dari apa-apa namanya stek atau operasi dan nanya apa namanya gitu produksi sendiri apakah kita belajar lagi dari orang-orang lain dan jenisnya itu ini kalau untuk ini pertanyaan ini yang orang memang kadang-kadang tidak mau jujur karena tidak mau jujur itu mungkin karena karena kalau kita itu upam ada pertanyaan seperti bagus itu yang diambil dari ini yang sudah berjuang kita bilang ya itu orang udah pasti langsung percaya tapi kita harus berikan edukasi yang benar untuk menanam bulan premium dulu ini kita kembali ke dulu waktu di sini belum anda bersakit waktu di sini belum ada duri hitam dan waktu di sini belum ada durian tawar sama mk itu pesakit itu dari Malaysia kita nggak tahu desa dari mana itu kenapa pertama awal-awal orang budidaya itu carinya dulu manapun yang berbuah jadi kalau entret sudah pernah berbuah itu sudah membuktikan bahwa Oh ini lebuahnya asli tapi hidupnya asli walaupun itu penting tapi setelah kita jalani beberapa waktu ini saya tanam durian yang di belakang rumah itu ada 4 pohon yang sekarang usianya benar di 4 tahun tadi entret goro-goro cari pohon yang berbuah 4 tahun yang laut cari bibit oceh itu sangat susah sekali jadi asal dapat entret jadi entret yang dipot itu diambil disambung di tanam di usia 4 tahun kemudian saya empat-empatnya berbuah berbuah bahkan lebih dari 20 kata-kata yang 40 lebih dan rasanya kemarin nanti bisa dilihat saya kirim memang sengaja ke luar kota karena kita bisa-bisa pemberhentikan dan orang yang pesen itu sengaja Pak tolong kasih nomor rekening gampang nanti kalau duriannya nyampe takutnya saya tuh nggak cocok di lidah beliunya akhirnya saya kirim ke beberapa tempat dan setelah di review Wah ini baru durian berarti durian itu bukan harus dari entret yang berbuah namun keaslian pohon itu harus 100% nah kalau sekarang saya lebih bayang seperti ini Pak bayangkan kalau 5.000 45.000 kalau saya nyampe sendiri ya nggak jualan bibit saya gitu kan kalau kita bicara jujur kalau kita dari sekian ribu mungkin yang di majaringka tempatnya bibit di Banyumas tempatnya bibit di Purworejo tempatnya bibit bahkan dipati itu mungkin hanya saya dan beberapa orang termasuk yang kecil lah itu dari sekian orang itu jarang yang ditanya itu mau menjawab bahwa entretnya dari berdua saya kalau menjawab 100% durian saya asli tapi kalau entret tidak mesti daripun yang berbuah tapi kalau tidak dirawat hasilnya itu entret yang tidak berdua tapi tidak yang sudah berdua tadi tidak dirawat bisa 78 tahun yang berdua entret yang belum berdua diambil asal-asli empat tahun juga nyatanya bisa berdua jadi itu setiap sebenarnya tidak perlu dipermasalahkan mau ambil bibit dari majaringka mau bibit dari pati mau dari Banyumas dari apa Purworejo salaman semuanya yang penting perawatannya sama bibit yang diambil itu harus bibit yang sehat ciri-cirinya bersehat apa daunnya hijau menghilat batangnya utuh tidak ada penyakit ya tetap tetap berubah itu jadi kalau kita mau jujur-juruh nanam durian itu yang penting ke asli yang punya jangan mikir itu berbuah tidak karena tidak mungkin kita cek satu persatunya saya anak durian 500 pon itu dulu kemungkinan besar entretnya tidak berdua karena waktu itu musangking sama durian itu saya keliling ya mau nabak di tempat-tempat bibit dulian yang banyak kan di daerah mungkin di daerah Salaman di daerah Perrojo di daerah penjelas itu sangat susah sekali penjual bibit durian itu punya kebun rata-rata tidak punya kebun dan saya tuh namanya saya itu sebenarnya ngamati Pak Wah ini ya enggak mungkin entret tapi saya sudah punya keyakinan dari dulu Bapak dengan jiri-jiri ini saya yakin ini asli ya piling kalau dulu kita harus mengenali kalau sekarang jarak 5-10 meter itu jenis apa saya paham kalau dulu kan orang enggak semua paham iya kita tanya ke tukang bibit aja saya punya temen Pak namanya musangking satu kebun ketemunya montong semua karena yang punya bibit itu enggak tahu yang yang pastikan sekarang itu orang-orang sekarang jarang sekali meniru banget kalau sekarang meniru karena udah banyak di media sosial jiri-jiri jadi itu tadi jawabannya Pak saya sebagian ada yang sambung dari kebun kita sebagian besar memang ambil dari petani apa petani yang penyambungan yang budidaya kita ambil kalau dulu kita floor di penyambungan dari 2000 penyambungan Pak yang berhasil itu setelah kita jadi jadikan kita udah bayarin penyambungnya salah udah tunggu tapi kenyataannya yang mati masih banyak karena kita enggak sempat kerawat dari sekecil saya suka sekali jadi sekarang kita ambil yang ketinggian 7080 lah kita pilih yang bagus-bagus baru kita kembangkan kita besarkan satu tahun kita jual jadi bibit yang saya jual itu rata-rata usianya di satu setahun dan satu lagi kalau mungkin di sana nanti berjalan mau mudah-mudahan tanamannya dari sini nanti bisa bagus bisa dikembangkan Pak untuk mungkin dari desa situ pengadaan bibit tapi yang beda yang beda dalam artian mungkin bikin bibit yang ribu bibit yang bagus itu ada caranya Pak kalau kita asal kita besarkan ya nanti cabangnya tekanan ke kiri saja orang-orang minat Pak dulu juga saya bikin bibit seperti itu wah itu dari pakar-pakar itu itu rusak kambiumnya rusak nggak bisa berbuah segala macam tapi sekarang dengan berjalannya waktu ternyata berbuah-guah semua kan udah terjawab Hai terima kasih mungkin ada yang lain cukup lah cukup tinggal sekarang lihat cara tanam yang tidak ada atau jadi ya tak buat tadi jawabannya semua terjawab disana gitu ya udah terima kasih dulu lalu kita ada yang salah ada yang kurang di apa penyambutan kami Bapak-Ibu saya mohon maaf yang sebesar-besar karena memang kita orang desa, orang gunung dia seperti ini keadaannya terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh